Pengumuman hasil seleksi administrasi diundur 11-12 Agustus 2021 Pelamar yang dinyatakan tidak memenuhi syarat seleksi administrasi berhak melakukan sanggahan terhadap hasil seleksi administrasi pada tanggal 4-6 Agustus Masih berlangsung mempertimbangkan surat diputih bidang dan seterusnya Ini diumumkan pada tanggal Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sobat-sobat calon guru selamat datang di channel calon guru Sampai hari ini tanggal 4 jam 8 lebih 06 Belum ada kejelasan disini ketika kita login ke akun SSJSM untuk P3K Guru Belum ada pengumuman apakah kita lolos seleksi administrasi ataupun tidak Padahal di situs ini disampaikan bahwa untuk periksa status verifikasi kamu mulai tanggal 2 Agustus tahun 2021 Ternyata yang sudah diumumkan pada tanggal 2 sampai tanggal 3 itu adalah baru teman-teman yang mendaftar dalam formasi CPNS atau P3K Non Guru Di sana ketika login akun SSJSM akan ada ucapan selamat Anda lulus tahap administrasi bekas Ini bagi yang lulus Kemudian bagi teman-teman yang tidak lulus akan ada ucapan mohon maaf Anda tidak lulus tahap administrasi karena belum memenuhi persyaratan administrasi Yang menjadi pertanyaannya sekarang Kira-kira untuk pengumuman hasil seleksi administrasi P3K Guru tahun 2021 ini kapan kah nanti akan diumumkan? Apakah memang benar seperti yang dikatakan oleh Bu Nunuk Suryani dari Dirjen GTK bahwa akan diumumkan hari ini? Namun kita pantau sejak jam 12 semalam tadi sampai sekarang ini ternyata juga belum ada keputusan apa-apa ketika kita login akun SSJSM Ataukah untuk keputusannya ini nanti diumumkan sesuai dengan surat edaran dari Kemdikbud Ristek Yaitu pada tanggal 11-12 Agustus nanti Ataukah seperti yang diumumkan oleh Biro SDM underscore Kemdikbud Bahwa pengumuman hasil seleksi administrasi diundur menjadi 11-12 Agustus 2021 Dan nanti akan disampaikan di cpns.com.dipu.go.id Silahkan simak video ini sampai selesai Nama sebelum kita lanjutkan perlu saya ingatkan bagi yang belum subscribe Silahkan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya Sehingga nanti jika ada video terbaru teman-teman tidak akan ketinggalan informasi Baiklah sobat-sobat semuanya Bapak-Ibu guru yang berbahagia guru honorer yang ada di sekolah negeri, sekolah swasta, ataupun lulusan PPG Atau tenaga honorer kategori 2 Ini sejak tanggal 2 Agustus kemarin sampai detik ini Ini kita sedang menantikan ya Untuk kira-kira kita itu lolos apa tidak sih dalam seleksi administrasi B3K guru tahun 2021 Dikarenakan apa? Ini adalah posisinya untuk seleksi administrasi Ini sangatlah penting ya Dikarenakan kalau misalkan kita tidak lolos seleksi administrasi Nanti kita harus melakukan sanggah pada masa sanggah Yang diberikan hanya dalam waktu 3 hari ya teman-teman Sehingga nanti kalau tidak lolos ini kita segera bisa melangkah ya Langkah berikutnya gitu ya Kalau misalkan yang sudah lolos ini nanti tinggal memantau saja untuk pencetakan kartu ujian Dan untuk mengikuti ujian P3K yang tahap 1 tentunya Untuk yang Bapak-Ibu guru yang ada di guru honorer sekolah negeri Seperti yang kita ketahui bersama bahwa untuk mengecek kita itu lulus apa tidaknya Untuk seleksi B3K guru tahun 2021 ini kita bisa login ke akun SSJASN Yang mana disini dijelaskan bahwa ketika kita ingin mengecek ini kita di portal halaman utama SSJASN Itu adalah periksa status verifikasi kamu mulai tanggal 2 Agustus 2021 Namun sekarang ini sudah tanggal 4 teman-teman Ini kita sudah sampai tanggal 4 Namun juga belum kunjung kita itu mendapatkan keputusan apakah kita itu lolos atau tidaknya Untuk seleksi administrasi ya Namun kita selalu berpositif si thinking Semoga saja diundurnya dari seleksi administrasi Ini adalah memberikan sebuah ruang yang sangat luas untuk guru honorer Supaya semuanya lolos seleksi administrasi teman-teman Oke kita kembali ke pokok permasalahan teman-teman Terkait tentang kira-kira kapan kah ini nanti akan diumumkan Untuk hasil seleksi administrasi Sebelumnya ini kita mendapatkan informasi Yaitu dari cpns.kemedikput.go.id Yang mana disini disampaikan pada tanggal 2 Agustus 2021 Dari Ibu Ainu Naim Yang mana isi dari surat kemedikputristek ini Ini tentang pengumuman sekian ini Yaitu tentang penyesuaian jadwal pelaksanaan seleksi penerimaan calon PNS Kementerian Pendidikan dan Kebudayaanristek Nah disini adalah seleksi penerimaan calon pegawai negeri sipil teman-teman Nah ini diumumkan Nah karena kemedikputristek ini saat ini masih berlangsung mempertimbangkan surat diputih bidang dan seterusnya Ini diumumkan pada tanggal 11-12 Agustus 2021 Oke kita simpan dulu untuk yang informasi ini Kemudian yang kedua Disini kita berkunjung ke Instagram resmi dari Ibu Nunuk Suryani dari Dijen GTK Nah disini disampaikan mohon perhatian Disini disampaikan bahwa tentang hasil seleksi administrasi seleksi guru ASN P3K tahun 2021 Bagi instansi selain wilayah Papua, Barat, dan Papua Disini disampaikan bahwa memang sih disini tidak ada informasi yang eksplisit untuk pengumumannya itu dimulai sejak kapan Namun disini kalau misalkan kita lihat teman-teman Kita lihat pada poin yang kedua Pelamar yang dinyatakan tidak memenuhi syarat seleksi administrasi berhak melakukan sanggahan terhadap hasil seleksi administrasi pada tanggal 4-6 Agustus Dengan cara login menggunakan akun SSCASN masing-masing Kemudian disini nomor 3 terkait dengan jawaban sanggah Kemudian ini adalah hasil sanggah Kemudian disini yang lolos sanggah Kemudian pantau hasil Disini untuk masa sanggah ini ditetapkan tanggal 4 sampai tanggal 6 Sekarang ini sudah masuk pada tanggal 4 Prosedurnya untuk melakukan sanggah Ini adalah dimulai pada tanggal 4 yaitu jam 10 malam Selanjutnya bagaimana kita bisa mengetahui kita menyanggah apa tidak Kalau misalkan saat ini saja sudah jam 8 kita belum mendapatkan keputusan apa-apa apakah kita sudah lolos seleksi administrasi atau belumnya Kira-kira yang benar itu nanti untuk pengumuman kapan apakah dibarengkan dengan yang penyesuaian jadwal pelaksanaan seleksi CPNS Kemdikbud Apakah nanti bareng dengan ini yaitu tanggal 11 sampai 12 Agustus 2021 Ataukah sesuai dengan dari Instagram ini Ataukah mungkin seperti yang disampaikan oleh Biro SDM Underscore Kemdikbud Pengumuman hasil seleksi administrasi diundur 11 sampai 12 Agustus 2021 Rencana penjatualan dapat berubah sewaktu-waktu Mohon tetap memantau perkembangan informasi di laman berikut ini Terkait dengan hal itu Mari kita sama-sama berdoa Semoga nanti entah kapanpun diundur atau ditetapkan hari ini Untuk hasil seleksi administrasi B3K Guru Semoga dari teman-teman guru nuran ini semuanya bisa lolos seleksi administrasi Dan jika kita sudah dinyatakan lolos seleksi administrasi Maka langkah berikutnya kita belajar-belajar dan belajar Dan kita berdoa bersama semoga kita keterima B3K Guru tahun 2021